Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Lele memang menjadi salah satu ikan yang olahannya sangat diminati banyak orang dan berbagai kalangan Jadi tidak heran jika dengan mudah dijumpai olahan ikan lele dari warung kaki limau maupun rumah makan dan restoran ternama Masalahnya, cara pembudidayaan ikan lele ini masih dipertanyakan Banyak lho peternak ikan lele yang mengubah pakan ikan lele dari pelet menjadi kotoran manusia Iya, kotoran manusia Cara ini sahabat selain menjijikan juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi yang mengkonsumsinya Untuk itu, banyak orang yang mulai berwirausaha dengan ternak lele organik Susah tidak sih cara ternak lele organik? Bisakah dilakukan oleh pemula? Kalian juga penasaran? Simak video ini hingga akhirnya untuk menemukan jawabannya Inilah dia cara ternak ikan lele organik bagi pemula versi dari suksespedia Mempersiapkan kolam organik Langkah cara ternak ikan lele organik yang pertama sahabat adalah mempersiapkan kolam lele Biasanya, para peternak lele menggunakan sebuah kolam terpal Yang dibuat dengan berbagai ukuran tergantung dari jumlah bibit dan ukuran bibit yang hendak dimasukkan ke dalam kolam tersebut Hal yang terpenting kemudian bagi peternak lele organik adalah membutuhkan kompos Dimana lele organik merupakan lele yang akan dibudidayakan pada kolam yang telah difermentasi dengan kompos Maka sahabat perlu pupuk kandang sebagai pupuk kompos yang sudah matang Untuk membuat kompos ini kamu bisa memakai pupuk kandang Caranya masukkan pupuk kandang pada wadah karung sekitar 1,5 kg Untuk kolam yang besar bisa dua kali lipat berat tersebut Ada dua cara loh yang bisa dilakukan Pertama, masukkan pupuk dalam wadah tersebut ke dalam kolam Atau kedua dengan menaburkan langsung pupuk tersebut Jika menginginkan untuk menaburkan pupuk tersebut langsung dalam kolam Maka juga perlu ditambahkan dengan bakteri probiotik sebagai bakteri penumbuh Untuk mendapatkan bakteri tersebut bisa di toko ikan terdekat Lalu tugas peternak pemula berikutnya adalah menutup kolam tersebut menggunakan terpal Dan ditunggu hingga kurang lebih 1-2 minggu untuk hasil fermentasinya Nah sebelum video berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Mengecek secara berkala air kolam dan hasil fermentasi Setelah kolam didiamkan dari 1 hingga 2 minggu Maka cek hasil fermentasi Cara mengecek hasil fermentasi dari pupuk kompos sangat mudah Pasalnya selama proses fermentasi akan terjadi pembusukan Hal tersebut sahabat didukung dengan mikroorganisme yang akan mengeluarkan gas metana Jadi gas yang dihasilkan dari kolam inilah yang akan menjadi pertanda proses fermentasi belum selesai Untuk mengetahui apakah kolam benar-benar sudah menghasilkan gas metana Maka sebaiknya peternak bisa memastikan dengan memberikan api pada gas dekat kolam Jika ada api yang semakin menyala Maka masih ada proses fermentasi yang belum selesai Oleh karena itu bisa ditambahkan air sekitar 40 cm ya Dan biarkan selama 1 minggu lagi Kemudian ditambahkan air lagi setiap 2 minggu sekali Selain itu maka pastikan juga suhu kolam sesuai dengan suhu yang dibutuhkan lele Yaitu sekitar 26 hingga 32 derajat celcius Pasalnya sahabat jika suhu ada di bawah itu maka akan menyebabkan gangguan pada percernaan lele yang terhambat Sedangkan jika suhu di atas rentang tersebut maka akan terjadi gangguan sebaliknya Dimana lele sangat mudah untuk buang kotoran Kemudian untuk pH yang dibutuhkan adalah sekitar 7 hingga 8 Jadi sebelum menebar benih perhatikan hal tersebut ya Siap melakukannya sahabat? Menentukan bibit ikan lele Salah satu cara ternak ikan lele organik yang berperan penting dalam keberhasilan kelak adalah pemilihan bibit yang berkualitas Biasanya banyak orang yang membudidayakan lele dengan jenis varietas sangkuryang Namun juga ada jenis yang lainnya Namun yang terpenting pastikan untuk memilih bibit yang kualitasnya baik Selain itu pastikan juga memilih bibit dengan ukuran yang serupa Hal tersebut untuk mempermudah peternak saat hendak memberikan pakan di tiap harinya Melakukan penebaran benih lele Setelah mendapatkan bibit lele yang berkualitas Maka tugas selanjutnya sahabat adalah melakukan penebaran bibit lele Untuk diletakkan ke kolam organik yang telah dipersiapkan sebelumnya Namun pastikan dulu ya kolam sudah diberi air dan fermentasi dari pupuk organik Untuk waktu yang baik saat melakukan penebaran benih lele ini adalah pada pukul 7 pagi atau sore hari Pasalnya sahabat di jam-jam tersebut cahaya matahari belum banyak agar benih terhindar dari terik sinar matahari Pasalnya benih bisa stres loh bahkan mati ketika kondisi air yang terlalu panas Jadi dengan menebarkan benih pada waktu pagi dan sore membuat benih ikan bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru dengan baik Kemudian untuk menebarkan benih peternak cukup meletakkan benih pada wadah plastik Kemudian masukkan wadah tersebut perlahan dari tepian kolam dan membiarkan benih lele Akan keluar sendirinya dan menuju kolam tersebut Memberikan Pakan Setelah benih lele sudah diletakkan di kolam organik maka harus melakukan pemeliharaan dan pemberian makan yang rutin Untuk proses pemeliharaannya yang terpenting adalah dengan memberikan pakan dan pengelolaan kolam Untuk proses pemberian pakan maka komposisi yang harus diseimbangkan adalah pemberian bahan dari mikroorganisme seperti plankton dengan bahan organik yang lainnya Ada pun untuk bahan organik yang lain tersebut bisa digunakan olahan pelet yang sebelumnya sudah diracik dengan organik dan probiotik yang sebelum itu telah dilakukan fermentasi Jika memberikan pakan berupa pelet apung maka cukup diberikan 2 kali sehari ya dengan pemberian pada jam 6 hingga 7 pagi Dan untuk waktu yang kedua bisa diberikan saat jam 5 sore Pemberian pakan tersebut sahabat harus diperhatikan dengan baik Pasalnya hal ini akan berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan lele serta kesehatan mereka Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan selanjutnya adalah jangan menebarkan pakan saat musim hujan terlalu sering Pasalnya pakan akan menjadi pencemar dalam kolamu sebab pakan tersebut akan terkontaminasi menjadi yat asam Memastikan perawatan kolam Kebersihan kolam memang sangat perlu yang untuk dicermati bagi peternak pemula Untuk air tidak perlu sering diganti Namun yang diperhatikan dalam cara ternak ikan lele organik ini adalah melihat kestabilan air kolam Dari masih banyak atau tidaknya kandungan mikroorganisme yang terdapat dalam air kolam tersebut Hal yang menyebabkan mikroorganisme semakin sedikit atau kestabilan buruk adalah kotoran lele yang menumpuk di dalam kolam Jika sudah seperti itu kolam tidak lagi sehat untuk tumbuh kembang lele Melainkan menjadi racun bagi ikan lele Oleh sebab itu sahabat sebagai pemilik harus segera membersihkan kotoran yang ada di dalam kolam ya Salah satu tandanya bahwa air sudah tidak baik adalah warnanya yang kemerahan dan juga pekat Namun untuk mengganti air kolam pastikan tidak membuat lele di dalamnya menjadi stres Menjaga kualitas air kolam menjadi salah satu cara ternak ikan lele organik yang sangat berpengaruh pada kualitas pertumbuhan dari ikan lele yang ada di dalamnya Oleh karena itu perihal kebersihan dan kualitas kolam harus diperhatikan oleh pemilik lele organik ini Melakukan proses pemanenan Setelah melakukan berbagai tahapan cara ternak ikan lele organik Maka proses inilah yang menjadi proses yang ditunggu-tunggu oleh para peternak lele yaitu proses pemanenan Biasanya lele organik ini bisa dipanen pada usia sekitar 45 hingga 60 harian atau kurang lebih 1 hingga 3 bulan Untuk pemanenan sendiri bisa dilakukan dengan mengurangi air kolam atau menjaring ikan lele dengan jaring yang besar Perhatikan juga ya agar lele saat pemanenan tidak menimbulkan lecet yang parah pada kulit lele Demikian itu cara ternak ikan lele yang mudah untuk dilakukan bagi pemula Jadi bagi sahabat yang hendak menjadi peternak lele beberapa cara tersebut bisa dipraktikan Dan semoga bisa berhasil untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan Bagaimana sahabat apakah kamu berminat untuk membudidayakan ikan lele dalam sistem organik ini? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Selamat menikmati